Oke, halo what's up guys, welcome back to my channel Nah, balik lagi bersama gue Erwin Hazed ya So, jadi pada konten kali ini guys, kita akan ngebahas Cara terbaru mendapatkan koin di game pipa mobile ini Yup, jadi untuk kalian yang penasaran gimana caranya, silahkan kalian tonton aja video ini sampai habis ya Jangan di next, jangan di skip, agar kalian paham nanti apa yang akan gue jelasin di dalam video ini Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian bantu support dulu channel ini ya Biar gue lebih semangat gitu guys, untuk ngebuat konten-konten yang lebih berguna dan lebih bermanfaat lagi ke depannya So, jadi langsung aja guys, disini kita bahas untuk cara mendapatkan koin di game pipa mobile ini Nah, jadi untuk cara ini, kalian bisa kumpulkan sampai dengan ratusan koin pipa mobile ya Karena untuk cara ini, itu lumayan banyak koin yang kita bisa dapatkan guys Oke, dan untuk cara yang pertama, disini kalian bisa masuk ke bagian toko ya Nah, disini ada 2 cara Jadi, untuk cara yang pertama, kalian bisa masuk ke bagian toko Kemudian, kalian masuknya itu di bagian toko acara ini guys Kalian masuk di menu toko acara ya, yang ada di kanan Oke, dan setelah itu, disini kalian tinggal fokus ke menu-menu yang ada di sebelah kiri ya Itu kalian pencet aja yang bagian rival divisi Nah, disini ada beberapa pilihan paket nih Kurang lebih disini ada 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, ada 7 paket yang tersedia di bagian rival divisi ini Dan untuk hadiahnya itu berbeda-beda ya Nah, jadi yang akan kita fokus bahas disini adalah di bagian exchange koinnya Nah, untuk yang paket paling berharga disini ada di koinnya ya Sama pemain yang OVR 108 ini guys Nah, untuk pemain yang OVR 108 ini Itu kalian bisa tukarkan menggunakan yang namanya token nih Token penantang ya Itu menggunakan 2500 token Agar kalian bisa mendapatkan salah satu dari pemain-pemain yang ada di bagian paket pemain elite POTM ini guys Nah, berikutnya tapi yang akan kita bahas disini adalah di bagian koin ini Nah, untuk paketnya disini Sayangnya kemarin gue udah kelem ya guys ya Dan gue gak sempat bikin konten gitu untuk nunjukin ke kalian Tapi yang jelas disini untuk kalian yang ingin mendapatkan banyak sekali koin pipa mobile ya Kalian bisa masuk di bagian paket koin ini Nah, untuk di bagian paket koin ini Kalian tinggal tukarkan aja tuh Untuk sekali tukar ya Itu kalian bisa tukarkan menggunakan token penantang ini juga Yang dimana 100 token penantang itu kalian bisa dapatkan 1 juta koin pipa mobile nih guys Nah, ini ya Nah, tapi untuk di paket koin ini Kalian hanya bisa tukarkan sampai dengan 10 kali Sampai dengan 1000 token penantang ya Itu artinya kalian bisa dapatkan sampai dengan puluhan juta koin pipa mobile guys Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan token penantang ini Disini kita back terlebih dahulu Kemudian kalian masuk di bagian rival di PC ini ya guys ya Oke Nah, jadi di bagian rival di PC ini Disini ada 4 mode nih Yaitu serangan versus Satu lawan satu Mode manager Kemudian ada PS teman Nah, tapi untuk cara dapatkan token penantangnya Kalian bisa memainkan 3 laga di bagian rival di PC ini Yaitu serangan versus Satu lawan satu Dan juga mode manager Nah, terserah ya Kalian mau pilih mode yang mana aja Misalnya jika kalian lebih suka bermain serangan versus Ya, silahkan kalian bermain aja di bagian serangan versus ini guys Nah, akan tetapi Sebaliknya jika kalian lebih suka bermain satu lawan satu ya Disini kalian tinggal mainkan aja mode satu lawan satu ini guys Dan nantinya setelah kalian selesai bermain di rival di PC ini Kalian bisa mendapatkan yang namanya token penantang ini Oke Disini tokennya 825 ya Oke, jadi untuk cara yang pertama kita sudah bahas ya Kemudian disini kita akan back ke cara yang selanjutnya Kita akan next Oke, disini kita masuk di bagian pertukaran ya Kalian masuk di bagian tombol pertukaran di bawah guys Atau tombol exchange Nah, disini kita sudah masuk Jadi di bagian exchange ini Atau pertukaran Disini kan ada menu TOTS nih Menu TOTS Kemudian perjalanan pahlawan ya Ada UCL juga disini Tapi UCL gak mungkin kita bahas ya Karena udah lama banget nih Nah, berikutnya yang akan kita bahas disini adalah di bagian Menu fondasi ini guys Kalian pencet aja menu fondasi yang ada di pojok kanan atas itu Selanjutnya disini ada banyak pilihan lagi nih Yang pertama ada paket icon dasar Nah, paket icon dasar ini Itu adihnya adalah Pemain dengan icon dasar Atau icon prima yang versi kawi gitu guys Yang versi bawah ya Disini ada Zidane Kemudian Pele Garinca ya Pokoknya banyak banget pemain-pemain legend di bagian ini Tapi sayangnya ini kartunya itu kartu murahan guys Oke, kemudian disini kita akan back Nah, untuk paket yang kedua ini berisi Sebuah item peningkatan kemahiran ya Itu sebanyak 50 Dan untuk paket ini Ataupun item ini kalian bisa dapatkan secara gratis juga Tapi untuk pertukarannya itu menggunakan pemain Pemain yang Ya, pokoknya pemain yang gak kalian pakai gitu ya Ini pemainnya itu Pasti gak akan kalian pakai gitu guys Soalnya ini yang versi gold sama versi silver ya Untuk pemain-pemain yang ada di bagian exchange Pertukaran item ini Nah, berikutnya disini yang akan kita bahas Adalah di koinnya Nah, untuk yang ketiga sampai dengan seterusnya nih Berisi paket koin atau exchange koin ya Nah, koin-koin ini Ataupun Ya, bisa dibilang ini Adalah suatu harta ya Jadi harta ini Itu kalian bisa dapatkan secara cuma-cuma Tapi kalian harus tukarkan nih Dengan pemain yang kalian punya Kayak contohnya disini Untuk yang tertinggi ya Itu di angka 11 sampai dengan 22 jutaan Nah, jadi Ini caranya itu digaca guys Disini kalian bisa dapatkan Mulai dari 11 juta sampai dengan 22 juta Oke Dan untuk syaratnya Ataupun caranya itu Kalian bisa baca di bagian Bawah tombol plus ini Nah, disini kan untuk syarat yang Terpenuhi itu Belum bisa gue penuhin gitu guys ya Jadi untuk syaratnya itu Kita harus memiliki Pemain acara 2023 terpilih OVR 110 Bisa diperdagangkan nih Atau bisa dijual belikan ya Di bagian market gitu guys Nah, tapi sayangnya disini Karena tombol plusnya itu Warna gelap ya Atau silver gitu Ya, gue gak bisa tukarkan gitu guys Tapi yang bisa gue tukarkan disini Ada di bagian 700 sampai dengan 1 juta Oh, ini gak bisa ya Kemarin gue udah tukarkan Coba kita cek yang 1 juta Nah, di 1 juta sampai dengan 2 juta 600 Ini bisa gue tukarkan guys Dan langsung aja kita pencet seperti ini Kemudian kalian tinggal klik tukarkan Kita buka Oke, langsung aja disini Nah, gue dapet 1 juta 300 ya Untuk koinnya Oke, jadi itu dia Untuk cara mendapatkan koin Di game FIFA Mobile ini Yaitu cara terbaru ya Untuk kalian yang belum mengerti Ataupun masih ada pertanyaan Silahkan kalian komen aja Di kolom komentar di bawah Gue Erun Hazed Pamit undur diri See you the next video Dan thanks for watching guys